Halo Roa, jumpa lagi dengan Mama Zalfad Sakaili. Roa, pagi-pagi ini kita dah siap-siap begini, kita mau kemana, aduh Roa ini matahari, jadi warnanya tidak terang ya. Coba dari sini, oke deh, nah Roa begini situasi kota Palu di Kalapagi hari, dan hari ini kita Mama Zalfad rencananya akan pergi ke, mengunjungi pedesaan, ya pedesaan yang ada di, bukan kota Palu ya, karena kota Palu itu dia, ini hitungannya adalah kota, jadi dia tidak ada desa, tapi nanti kita akan pergi ke keempatan lain, yaitu keempatan Sigi, tepatnya di kecamatan Gumbasa, desa Pakuli. So, stay tune ya. Roa, coba lihat, ini pohon manganya sangat menjuntai sampai ke jalan sini, dan buahnya sangat banyak Roa. Roa tau tidak, kalau dia jatuh ke jalan, orang pada rebutan untuk ambil, dan rasanya sangat-sangat manis. Wow, saya ingat waktu saya tinggal di Singapura, kalau mangga, saya mesti, kalau ingin makan mangga ya, saya mesti beli. Kalau di sini, kita suka dapat mangga-mangga free ya. Zalva mau kemana? Wah, Zalva dengan lipstick-nya. Gimana? Ke Palu. Palu itu. Berapa? Paku. 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 Paku Lip. Yeah. Kalau di sini, tadi kita barusan selesai, isi tambah angin ya. Karena penjalan agak jauh, jadi kita, for safety reason, jadi kita tambah angin, dan kalau perbedaannya ya, perbedaannya, kalau misalnya di sini kita tambah angin, kita bayar Rp2.000 per ban. Kalau di Singapura, kita, kalau tambah angin, kita pergi saja ke petrol station, setelah itu kita isi, anginnya boleh tambah. Terus, bisa juga tambah air, ya itu free of charge, jadi gratis. Kalau di sini, bedanya ya, kita mesti bayar Rp2.000 per ban. Itu Mister Yusuf. Ruat, karena perjalanannya ini kan agak jauh ya, jadi tadi kita singgah ke toko roti, beli roti, beberapa roti. Supaya, untuk menjaga-jaga kelaparan, kita nggak jalan. Jadi kita singgah ke toko golden. Ini saya beli kue sus. Ada lagu tadi. Ada beberapa roti di sini. Saya juga siapkan minuman. Sebenarnya kalau ke desa Pakuli ini, kita, kalau misalnya mau pergi ke sana, baik angkutan kota dari tengah kota, nanti harus pergi ke Karanjalemba. Nanti ada taksi spesial, angkutan pedesaan namanya ya. Itu langsung ke... Iya, tadi saya kelewatan. Jadi, nanti bisa ambil di daerah Karanjalemba. Naik dari situ, ada angkutan pedesaan ya. Namanya angkutan pedesaan. Itu per orang berapa ya, Mar? Rp15.000. Rp15.000 per orang. Untuk bisa sampai ke desa Pakuli. Itu juga ada. Aduh, kacamatanya Mama Zalfa yang saat itu sudah hilang. Sudah tentu di mana tempat sehapitnya ini. Aduh, sekedar informasi, kalau misalnya ke Pakuli itu memakan waktu sekitar 40... Eh, waktu. Jaraknya adalah 40 kilo. Sekarang kita memasuki wilayah Kabupuk. oh, kawasan objek wisata kuliner dan pemancingan di Kecamatan Dolo, Kabupaten Siki. You are in Indonesia. What do you mean you feel like you're in? You are in Indonesia. Yeah. You are in Indonesia. And then you told me that time you like staying here, right? No, I like to stay here. Are you sure? Zalfa, eh, Rohan. Zalfa itu lagi curhat. Katanya dia senang dia tinggal di Singapore. Padahal dia paling suka tinggal di sini. Iya. Dia punya banyak kawan di sini. Jangan menangat. Jangan menangat. Zalfa. Zalfa. Zalfa really enjoying her trip. This is her first time. My lipstick got hot. Travel. Like this, right? Zalfa. Yes. And now my lips already gone. This night, Poki. Poki-poki. Why you talk about lipstick? You talk about Pak Kuli. Ini mobil taksi Pak Kuli begini. Nah, ini ruang. Seperti itulah. Ini nih, mobil yang datang sini nih. Radaya. Itu, itu. Adalah taksi yang menuju dan menuju ke Pak Kuli dan nanti bisa kembali ke Palu. Hahaha. Your eyes small but yours Ini Singaporean dua ini. Hahaha. Enjoy the trip lah ya. Pasal mereka macam senang Tengok-tengok apa namanya pemandangan pagi mereka ini maksudnya this is something new. Betul kan Pak Yeh? Iya. Iya. Sudah di Sidondo ini. Ini adalah daerah Sidondo. Daerah Sidondo ini bukannya yang itu waktu gempa lalu itu bukan Sibalaya atau Sidondo? Sibalaya ya. Kampung Sibalaya itu hilang sebagian gara-gara gempa itu Iya dong. Bukan gempa kayaknya Likwifaksi ya. Iya dong. Oh. Pokoknya belum banyak orang di bawah sana. Oh iya. Kalau tidak salah Sibalaya itu kan waktu itu dia tak putar dia punya dia punya kampung Jadi dulu yang kemarin itu Likwifaksi itu ya bukan hanya di daerah Balaroa kalau di tengah di kota Palu itu terjadi di Balaroa Petobo tapi kalau daerah Kabupaten Sigi ini itu terjadi di daerah Jono Oge dengan daerah Desa Sibalaya dan kita akan melewati nanti Desa Sibalaya lihat roha itu banyak sekali kelapa ya pohon kelapa pohon pohon kelapa kelapa pohon kelapa kita memasuki wilayah Sibalaya Utara eh gimana ya Mare tapi belum di daerah sini ini yang itu yang kena liquifaksi itu oh oke so stay tune roha inilah daerah yang kena liquifaksi semua rumah di dalam ini lihat sudah tidak ada semua ini semua adalah daerah ini sebenarnya banyak sekali rumah-rumah rumah-rumah sepanyak ini tapi ini sekarang hilang hanya meninggalkan gundukan-gundukan tanah di sini ada kebap di sini iya jadi makanya kemarin itu bukan hanya di palunya pak kalau palu kan di daerah petobo dengan bala roha nah kalau di ini juga kena kalau di Sigi dia daerah Jono Oge dengan si balaya ini dulu di sini lapangan bola terus akhirnya tas sorong kata dorong bilang sampai di sana sampai ke sana sudah lapangan bola ini juga jalannya sekarang jadi jalan tanah jalan tanah dulu kan ini macam aspal aspal ini langsung seperti itu baru lurus ini sekarang sudah sekarang sudah belok-belok dulu ini jalan lurus ini di depannya kita ini di 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 malah ada yang kubur-kubur kan? iya iya sementara sini banyak orang meninggal disini waktu gempak itu banyak orang meninggal? nah ini lah daerah sementara Nemo atau yang ini lah iya daerah sini sementara Nemo ini sementara Nemo ini saya ingat tiga tempat aja apa? sepat sini pun sama Al-Fatihah ya buat semua Mama so big aduh Mama I'm not so big like that La Zalfa please lihat disini semua jadi sepanjang jalan ini tidak ada rumah ya Roa tidak ada rumah karena ini semua rumah akhirnya tenggelam masuk ke dalam tanah dan lihat ini Roa ini tapi disini kayaknya lebih dasyat ya karena dia punya rumah itu sama sekali tidak ada kalau di bala Roa masih ada ini semua rumah-rumah disini tertimbun masuk ke dalam tanah ini daerah si balanya sini nah lihat Roa ini batasnya sekarang itu kan jalan tanah tadi ya nah sekarang sudah beraspal kembali jadi sampai disana tadi itu dia punya liquid vaksin nah sekarang itu kan ya Roa nah sekarang ini sudah kembali jalan aspal sebenarnya yang tadi itu semuanya itu jalan aspal lurus kayak seperti ini dan kiri kanan ya seperti ini rumah-rumah tapi daerah itu sekarang menjadi daerah yang tidak berpenghuni karena rumah-rumah yang di kiri kanan itu semuanya terputar dan masuk ke dalam rumah roa kita sudah memasuki kecamatan Gumbasa tadi itu kan masih kecamatan Dolo sekarang kita sudah memasuki kecamatan Gumbasa oh berarti si balaya itu masih di daerah kecamatan Dolo ya kecamatan tanam bulava oh tanam bulava oh Dolo tanam bulava baru Gumbasa ya ya ini sekarang kita berada di irigasi Gumbasa yang tadi ya ini sekarang kita memasuki desa Pakuli ya 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 kita masukkan desa Pakuli ya ya ini sangat excited ya Bunda w coolest I hvor i hole oi Kak Noria tengok ini adiknya Kak Noria ini Kak Noria ini tengok lah Kak Noria pas Kak Noria nonton toca lu ya tengok lah ini taruh di youtube habis itu 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 rontanya subscribe habis itu, itu pencet yang thumbs up jangan yang pencet yang thumbs wah itu solong ye ye kita nak makan kerbau ye 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 alamah 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 kita nak makan bontot kerbau alamah dan kita dah sampai ini di rumah saudara ya kita sekarang berada di desa Pakuli ini sudah setelah bertahun-tahun saya tidak pernah injak lah injak Pakuli sekarang kita tiba di desa Pakuli kita berkunjung ke rumah keluarga disini ya wah ini air ya mengalir saya ingat dulu waktu saya masih kecil saya suka mandi-mandi disini Zalfa ayolah Zalfa turun sini eh itu sini airnya bukan disitu kok pergi disini cukup pergi lihat disini dulu sini ya bukan mama kasih tunjuk kau dorang main-main airnya disini ya oh disini disini tempatnya dorang main-main sini ya Zalfa kok bisa kok bisa rasa air disini ya nah disini biasanya berarti tempat untuk bisa dorang mencuci mereka mencuci disini ini dulu waktu saya masih kecil kita suka main disini sini Zalfa sini Zalfa habis itu kok kasih-kasih begini kaki meh oh ini mangkanya tumbang terus sekali dia tumbang oh ini oh iya tumbang oh iya tumbang wah so nice ye ye enaknya ini pohonnya pohon mangkanya tumbang orang roha Zalfa Zalfa kau mau disini tante tebakannya itu eh tante Zalfa tak mau ini steady kok lihat tante pe anu ini pe banyak sekali eh tante turma bawa anunya anu kalau ada anu roha betul-betul suasana pedesaan yang khas di Indonesia seperti ini ya roha aduh suara gemericik air yang menyatu dengan suasana alam dan situ itu adalah sawah di sebelah situnya ya sawah ya roha ini masih banyak eceng gondok ya kalau di Jawa ini bisa dibikin kayak semacam apa ya kerajinan sampai kayak tempat bikin tempat buah dikeringkan dulu baru dijadikan tempat buah lihat itu Zalfa hati-hati kok injai ini yang kok injai di Vika iya duduk disitu kok baru kasih anu kaki di sini duduk disitu itu ada sapi mencuci baju di sungai di air yang mengalir sangat rasa suasana pedesaannya ya sawah pemandangan sawah dua singaporean ini sudah mulai mengantuk dan nampaknya sudah mau tertidur sebenarnya jalan lurus ya lurus saja kesana ini jadi akhirnya menurun dan sudah menjadi jalan yang tanah berkelok jalan tanah berkelok selamat menikmati selamat menikmati